Terima kasih, anakku. I love you. Rayakan Ulta Anak Bersama Faisal Haris Salita Balikan beri komentar menohok begini pada Jennifer Dunn. Rumah tangga Sarita Abdul Mukti dan pengusaha Faisal Haris telah resmi bercerai pada 14 November 2018 lalu. Tak berselang lama, Haris memutuskan menikah dengan artis Jennifer Dunn yang disebut-sebut menjadi orang ketiga dari rumah tangga sebelumnya. Kabar tersebut dibenarkan oleh putri ketiganya, Safa Haris. Beberapa waktu lalu beredar video Safa hendak mengebrak Jennifer Dunn di salah satu pusat pembelanjaan Jakarta. Perceraian Sarita dan Haris tentu menjadi kabar sedih dan menyakitkan bagi keempat anak mereka. Namun, perceraian tak menjadikan Sarita dan Haris tak bisa membahagiakan keempat putrinya. Setelah merayakan ulang tahun Safa Haris pada 21 Desember 2019 lalu, mantan pasangan tersebut dipertemukan dalam satu meja. Demi kebahagiaan sang anak dalam merayakan hari bahagianya, Sarita dan Haris kembali bertemu di kediamannya. Keduanya kompak merayakan ulang tahun anaknya, Sakila Astari meski sudah bercerai. Tampak perayaan sederhana ulang tahun Sakila dibagikan dalam akun Instagram Sarita. Menyamakan di kediamannya dipenuhi serba-serbi makanan, salah satunya Tung Peng. Momen ulang tahun Sakila Astari bersama kedua orang tuanya tersebut, tampak Sakila memberikan potongan Tung Peng pertama pada sang ibunda. Tak lupa, ia pun menyematkan kata sayang pada Sarita Abdul Bukti. Sarita dan Haris pun terlihat duduk satu meja tanpa sapaan. Pertemuan perdana ini terjadi setelah gonjang-ganjing permasalahan harta wadisan beberapa waktu lalu. Hubungan ibu empat anak itu terlihat baik di kebahagiaan Sakila di momen bahagianya. Baikan bukan balikan sama mantan, tulis cerita dalam instastory-nya. Sebagai ayah, Haris tak lupa mengucapkan ulang tahun. Di hari bahagia sang putri yang tertuang pada akun Instagramnya. Selamat ulang tahun putri pertamaku. Sakila Astari, senantiasa Allah berikan nikmat, iman, sehat, dan sejahtera. Cinta kamu, nak, tulis Faisal dalam instastory-nya. Haris Faisal Itulah guess terkait kabar terbaru tentang Syaita Abdul Muti yang mengatakan bahwa dirinya tidak balikan. Ya, cuma bersama namun tidak balikan. Hal itu tentunya untuk menyelidik siapa lagi? Kalau bukan rivalnya, yakni si Jedan, Jennifer Dan, atau Jegil. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.